Kalau apa itu, PPHN ini kan penting untuk memberikan arah, memberikan panduan, karena di situ ada pokok-pokok haluan. Tapi sekali lagi tadi saya sampaikan, dan memang PPHN tadi Pak Ketua MPR menyampaikan memang berisi tidak detail, filosofis tidak detail sehingga memberikan fleksibilitas pada eksekutif. Ini kan proses pemilu ini sedang berproses dalam waktu yang dekat kita sudah pemilu, sudah pilih, sudah pilih, hingga ya menurut saya sebaiknya proses itu setelah, setelahnya, setelah pemilu. Pak, soal program food estate yang mendapat kritik dari PDIP, Pak. Program food estate yang mendapat kritik dari PDIP karena dinilai mendapatkan kepentingan golongan, Pak. Jadi kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat, gandum, problem di semua negara. Yang makan gandum semua ini masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik, drastis. Dua beras setelah India stop, tidak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya sekarang ini juga masalah. Harga naik, sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan, baik cadangan strategis maupun nanti kalau memang melimpah betul, tidak apa-apa. Untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka ke sana. Kalau, supaya tahu, membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak-Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal. Tanaman kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Yang ketiga, baru biasanya ketujuh, keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Bumbang, Asundutan. Tiga kali itu baru bisa. Agak lebih baik, belum baik. Agak lebih baik. Yang di Pulang Pisau, ya, Kalimantan Tengah, itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik. Masih mungkin separohnya. Yang di Gunung Mas itu juga masih sama. Problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, harus di... Kalau kita nggak berani baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan. Ya, itu namanya kerja itu ya. Yang kerja itu beberapa kementerian. Ada kementerian teknisnya, kementerian pertanian. Ada yang membuat land clearing, irigasi itu ada di kementerian PU. Ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga dipertahankan. Nah, saya kira kekuatan-kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan, memang step-step itu harus dilakukan. Nggak bisa tidak. Bahwa ada yang berhasil, ada yang setengah berhasil, atau yang belum berhasil, ya itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi. Tanyakan bukuan. Terima kasih.